Ada gak sih cara-cara yang lebih sederhana Untuk bisa menunjang kualitas diri itu menjadi lebih baik Yang pertama adalah nafas Anda perhatikan bahwa orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan tertentu Baik itu sakit biologis atau sakit psikologis Itu nafasnya pendek-pendek Dalam hal ini Anda harus latihan untuk bernafas panjang Caranya adalah hirup nafas Tahan sebentar, buang nafas perlahan Boleh lewat hidung, boleh lewat mungu Artinya kenapa? Karena dengan Anda bernafas panjang-panjang Karena banyak sekali teknik pernafasan dari berbagai hal Atau yang sekarang lagi dipopulerkan oleh Wim Hof Itu nafas-nafas panjang itu akan meningkatkan namanya oksigen, saturasi Terus kekebalan tubuh dan sebagainya Kualitas darah merah kita juga bagus Kualitas darah putih kita juga bagus dan sebagainya Itu dari nafas Yang kedua adalah ketenangan Anda harus bisa menenangkan diri Anda Anda harus bisa menenangkan pikiran Anda, batin Anda, jiwa Anda Bagaimana caranya A untuk tenang? Anda harus dalam pengkondisian atau dikondisikan sedemikian rupa Sehingga Anda tenang Boleh dengan berpikir nol, boleh dengan berpikir tempat-tempat damai Boleh dengan musik, boleh dengan alat bantu media Kalau misalnya dalam aliran-aliran tertentu kita pakai meditasi Misalnya atau tuk-tuk, atau singing bowl Atau nanti pakai musik relaksasi Berserah Anda, yang penting dalam ketenangan Atau misalnya dalam ruangan tertentu Terus Anda gelapin hanya mendengar suara angin dan sebagainya Ya, itu ketenangan Nah, selanjutnya adalah kebahagiaan Anda harus benar-benar bahagia Anda harus benar-benar mensyukuri Karena Anda bisa sembuh Anda bisa lolos dari masa kritis Anda juga bisa menikmati hidup untuk kesempatan kedua Ya, Anda memang harus bahagia Walaupun tubuh manusia, jiwa manusia, pikiran manusia ini Bukan seperti kesin ya Yang kalau rusak diganti, itu benar-benar baru Karena kita kan ada Manusia itu sistemnya kompleks sekali ya Karena berumit lah kalau boleh dibilang Artinya Anda harus memiliki kebahagiaan-kebahagiaan tertentu Ambil simpel-simpelnya Ambil yang sederhana bahwa Anda sudah sembuh dari sakit Anda bisa bertahan, bisa lolos dari masa kritis Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah senyum Nah, ternyata penelitian membuktikan bahwa dengan senyum ini Dia akan menembakkan hormon namanya endorphine Norphinephrine itu adalah obat bios alami dari manusia Sehingga orang-orang yang sering senyum Itu akan meningkatkan sistem imun di dalam tubuh Dan akan memperpanjang usia, awet muda dan sebagainya Tapi kondisi saya lagi sangat kacau Dan sebagainya Paksakan senyum Paksakan senyum disitu nanti nafas Anda enak Ketenangan ada, tubuh Anda sehat Kenapa? Dengan begitu nanti akan ada solusi Akan-akan ada ide, akan ada jalan keluar dan sebagainya Tentunya yang terakhir adalah Anda tutup dengan doa, ibadah Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Karena apapun yang kita lakukan Anda harus yakin bahwa ada yang maha kuasa yang mengatur Oke? Salam gila luar biasa dari saya Semoga konten ini bermanfaat Dan Anda bisa share ke teman-teman yang sekarang sudah sembuh dari sakit Baik sakit itu covid atau sakit-sakit berat lainnya Sehingga mendapatkan semangat lagi hidup Kesempatan Anda mendapatkan kesempatan yang baru Anda untuk memulai hal-hal yang luar biasa lagi Anda bisa menjadi diri Anda seutunya Oke? Salam gila luar biasa